Oke what's up teman-teman balik lagi di channel Arief King teman-teman dan hari ini jadwal gue atau schedule gue malam hari ini bukan cuma riding biasa teman-teman ya tapi gue punya tujuan riding malam itu sekalian ngebilas mesin gue teman-teman kayak gitu jadi beberapa hari lalu teman-teman ya beberapa hari lalu itu gue kebetulan ini gue sambil curhat ya teman-teman ya sambil kita riding malam sambil gue curhat karena ini gue bener-bener kesel bener-bener sebel bener-bener apa ya ngerepotin diri gue sendiri ya teman-teman ya walaupun memang ujung-ujungnya ya emang konsekuensi gue sebagai reviewer oleh samping tapi gak gue sangka sampai sejauh ini ya teman-teman ya kayak gitu jadi intinya gini teman-teman ceritanya gini jadi beberapa waktu lalu gue itu sedang dalam proses mereview mereview ya proses observasi untuk mendapatkan hasil kemudian gue review sebuah oli samping teman-teman ya sebuah oli samping gue gak akan sebutkan mereknya disini teman-teman ya gue gak akan sebutkan mereknya disini jadi oli samping ini gue coba kurang lebih 4 hari sampai 5 hari 5 hari itu sebenarnya pemakaiannya udah ringan karena di hari ketiga dan keempat itu feeling gue udah gak enak feeling gue udah gak enak jadinya ya di hari keempat dan kelima tuh pemakaian gue sangat-sangat ringan teman-teman kayak gitu kita harus ke tengah dulu ya kayak gitu teman-teman ya jadi intinya di hari ketiga di hari ketiga itu perasaan gue udah gak enak kemudian di hari keempat dan kelima itu intensitas pemakaian gue gue turunkan ya nah jadinya ya makanya teman-teman ya kemarin beberapa waktu itu gue tertunda untuk membuat review oli samping total Grand Prix ya karena gue tuh lagi disibukkan proses pembersihan pompa oli gue teman-teman pembersihan pompa oli pembersihan blok pembersihan piston itu satu paket gue servis itu bener-bener melelahkan dan merepotkan teman-teman karena ketika 5 hari pemakaian oli samping X itu ya teman-teman ya oli samping merek X itu itu kerak mesinnya luar biasa tebal teman-teman tebal banget ini lebih tebal daripada yang sebelum-sebelumnya gue review teman-teman ya itu tebal ya dan tebalnya itu bukan seperti apa ya bukan kayak tumpukan yang wajar teman-teman jadi kayak dia itu rontok rontok nempel di bagian head kemudian nempel ketutup lagi sama gosong rontok lagi ketutup lagi sama gosong rontok lagi ketutup sama gosong kayak gitu jadi kira-kira begitu ntar gue unjukin fotonya teman-teman nah kemudian beda dengan kerak-kerak mesin yang biasa kalau kerak mesin biasa itu kan ya ya dia seperti gosong-gosong-gosong tebal-tebal-tebal-tebal kayak gitu ya jadi mirip kayak pantat panci lah kayak gitu nah kalau ini beda teman-teman jadi kayak rontok nempel bekas oli rontok nempel bekas oli rontok nempel bekas oli rontok nempel bekas oli kayak gitu dan kayak gitu teman-teman ya nah makanya dan itu hanya kepake 100 mili saja teman-teman 100 mili saja tetapi sudah membuat kerak mesin yang pemakaiannya bisa sama dengan pemakaian 3 bulan oli samping yang ya kayak Eneos lah kayak gitu lah teman-teman Eneos bahkan bersih ya ini bahkan lebih parah lagi teman-teman lebih parah daripada mesran OB versi yang lama teman-teman ya kayak gitu ini lebih parah lagi dan dia ke besar-besar kayak gitu keraknya itu besar-besar dan nonjol kayak apa ya kayak amplas 800 lah tapi lebih besar lagi teman-teman lebih kasar lagi kayak dinding yang mau di plaster eh iya selesai di plaster cuma belum sempat dihalusin gitu loh nah kayak gitu lah kira-kira tuh kasar dan tebal teman-teman kayak gitu udah kemudian setelah 5 hari tuh setelah gue cek keraknya ternyata separah itu akhirnya gue cek juga pompa olinya teman-teman ya nah ini sebenernya di hari ketiga itu pompa olinya tuh gue udah merasakan juga udah merasakan juga itu kurang enak teman-teman dan ada indikasi-indikasi yang tidak wajar di pompa oli gue indikasi yang pertama itu ya dia apa namanya itu dia mengeluarkan banyak banget udara banyak banget udara nggak pernah gue sebelumnya pakai oli samping udaranya keluar sebanyak itu dan se-se-apa ya udara semua bahkan hampir jadi satu selang yang bening itu ntar gue tunjukin fotonya satu selang bening itu bisa sampai 50-60% itu angin doang teman-teman oke nah jadi di hari kelima itu sekalian gue buka head sekalian juga gue buka pompa olinya dan ternyata teman-teman pompa oli gue itu mampet teman-teman mampet masya Allah jadi yang selama ini dipompa ya mungkin yang gak nampet 100% lubangnya itu sempit sampai angin itu gak bisa lewat teman-teman ini lubang angin dari mulut gue ya gue tiup itu angin gak bisa lewat sama sekali nah kalau dari pompa oli kan masih ada tekanan dari putaran mesin tuh mungkin dia masih bisa dibantu dari situ makanya dia terciptalah angin karena tekanannya terlalu besar kayak gitu teman-teman setelah gue bongkar setelah gue bongkar ternyata mampet nah dari situlah gue bongkar ya nah ternyata dari proses itu gue temukan banyak sekali kotoran dan kotorannya ini juga tidak wajar tidak seperti biasanya gue menemukan kotoran atau endapan dari oli samping kalau gas oli memang gue akuin dia mengendap dia mengendap tetapi endapannya itu gampang dibilas bahkan kena bensin aja hilang nah kalau ini dikasih bensin gak hilang dikasih apa solar gak hilang dikasih apa karbo cleaner gue belum nyoba kayak gitu ya jadi akhirnya gue bongkar total pompa olinya gue bongkar total gue bersihin satu-satu teman-teman gue lap gak mempan ternyata harus dikerok saking tebalnya itu teman-teman dan juga karakter karakter keraknya itu seperti karet teman-teman seperti karet kayak gitu teman-teman ya seperti kayak bukan kayak karet kayak cincau nah kayak cincau atau kayak cendol gue sih mirip lebih mirip ke cincau sih karena dia hitam-hitam gitu hitam-hitam agak putih dan dia keras lebih keras daripada cincau teman-teman kayak gitu itu yang bikin pompa oli gue mampet ternyata kayak gitu dan dia pokoknya wah isinya bentukan bentukan daleman pompa oli gue pokoknya udah menakutkan teman-teman menakutkan sampai akhirnya gue berpikir apa gue beli pompa oli baru ya kayak gitu nah ternyata ya sudah lah gue coba bersihkan dan ternyata masih bisa normal masih bisa berfungsi walaupun gue akuin memang belum bisa bersih 100% teman-teman belum bisa bersih 100% kayak gitu teman-teman ya tapi alhamdulillah sih masih bisa normal ini belum ada kendala lagi masih bisa normal dan nah setelah itu semua akhirnya olinya gue kuras selang-selangnya pokoknya aliran oli samping yang lama gue bersihkan semua dari sisa-sisa oli samping yang lama itu teman-teman ya dan gue ganti pakai LRF Elite ini teman-teman jadi sekarang ini gue lagi pakai LRF Elite teman-teman karena gue itu apa ya gue itu punya keyakinan bahwa si LRF ini punya standar yang berbeda dari oli samping lain teman-teman karena yang udah-udah ya yang udah-udah dia itu selain dia itu memang bersih selain dia itu bersih juga membantu membersihkan mesin juga teman-teman membantu membersihkan sisa-sisa dari oli samping lama memang gak disebutkan secara teknis memang gak disebutkan oleh si pencipta LRF ini tapi gue pribadi merasakan hal yang demikian teman-teman jadi dia membantu mengangkat ini berurut pengalaman aja ya jadi sisa-sisa oleh samping yang lama itu ikutan menjadi lunak ikutan menjadi lunak kayak gitu nah ini jadi udah gue coba di hari yang kedua ya teman-teman ya kemarin itu gue sempet jalan ke Dramaga daerah Bogor itu jaraknya 62 kilo dan itu malem memang sengaja gue cari jalan malem biar bisa gue geber abis-abisan teman-teman kayak gitu aduh memat tapi memang hasilnya kotorannya keluar semua gak semua lah keluar banyak banget teman-teman gue gak tau ya gue gak tau itu di bagian kruk as gue sekotor apa sekotor apa gue gak tau tapi yang jelas yang jelas gue sih yakin kotor banget karena headnya udah gue bersihkan ya dari kotoran yang awal headnya sudah gue bersihkan kemudian gue pasang block head blocknya udah gue bersihkan busi udah gue bersihkan head pistonnya udah gue bersihkan gue ganti pake LRF ya gue pake gaspol nah itu keluar lagi teman-teman kotorannya itu keluar lagi bener-bener nyebelin banget gara-gara satu oli samping ngajak jadinya sampai gue kerepotan sejauh ini teman-teman ya nah jadi ini usaha gue yang ketiga upaya gue yang ketiga untuk menyoba membersihkan atau membilas daerah kruk as gue teman-teman daerah poros engkol ruang poros engkol di motor gue teman-teman jadi tadi itu udah gue campurin dengan 3 liter pertalit plus 3 liter pertamak turbo pertamak turbo ya mudah-mudahan mudah-mudahan hasilnya positif teman-teman ya kayak gitu dan di tanky juga udah gue kasih setelan buasa karena sebentar lagi akan gue gaspol lagi teman-teman mungkin ya bisa 3 kali atau 4 kali putaran gue gaspol mudah-mudahan ada pengaruhnya positif ya teman-teman ya mudah-mudahan berpengaruh baik repot banget bener-bener repot ya bukan cuma pada waktu pake oli itu kotor teman-teman jadi pada pemakaian oli samping berikutnya dan berikutnya itu masih kotor teman-teman ini gue gue pake dengan treatment ya teman-teman ya gue pake dengan teknik ya gue pake dengan teknik artinya ya gue bersihkan bloknya head bloknya ya gue bilas daerah kruk asnya teman-teman bayangkan kalau orang yang gak tau cara ngebilas bayangkan kalau orang yang gak tau seperti apa konsekuensinya kayak gitu teman-teman tapi ya ya balik lagi ke awal ya teman-teman ya gue berusaha untuk apa ya gak mau nge-share merk oli inilah teman-teman ya karena ya kapan-kapan lah mungkin ada suatu saat mungkin suatu saat akan gue ceritakan cuma yang jelas ini curhatan gue ini mungkin bisa menjadi pengingat gue suatu saat nanti teman-teman ya bahwa sampai seperti itu ada oli samping yang seperti itu teman-teman kayak gitu yaudah teman-teman ini vlog curhatan gue ya ini nanti akan gue bagi dua yang satu vlog curhatan gue dan yang kedua nanti vlog untuk test stop speed sekalian kita teman-teman ya jadi LRF Elite Pro Parfum dengan 3 liter dengan campuran antara Pertalit dan Pertamak Turbo ya kan dengan setelan basah teman-teman saya basahnya banyak banget ini sekitar 10 mili sampai 15 mili per liter bensin teman-teman kayak gitu oke teman-teman ya simak terus kelanjutan cerita gue ini ya thanks for watching dan sampai jumpa di video gue selanjutnya teman-teman teman-teman selamat menikmati selamat menikmati